Selamat pagi, Pemirsa Himat Pagi. Berjurusyukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terutama pada pagi hari ini kita dapat berjumpa. Semoga program ini bisa bermanfaat bagi kita dan menumbuhkan iman kita. Setiap hari dapat bertumbuh. Sebelum merenungkan dan membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih senantiasa kami ucapkan. Karena Engkau sungguh baik, Engkau selalu memberi kami berkah yang melimpah setiap hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman pada hari ini dari Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 24. Saya akan membacakan untuk ayat yang 15. Tema pada bacaan hari ini adalah Keraguan Gideon. Tetapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akanku selamatkan orang Israel? Ketauilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasya. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan firman hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Ibu Bapak Jumat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kenyataannya, tokoh-tokoh besar Alkitab juga tidak luput dari keraguan dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan. Namun pada akhirnya, Tuhan menyatakan pertolongan dan belas kasihannya. Sehingga para tokoh Alkitab tersebut dapat mengatasi keraguan dan tetap hidup di dalam perkenanan Allah. Salah satunya adalah Gideon, seorang Hakim di Israel. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32 menempatkannya di antara pahlawan iman. Sebelum menjadi seorang penyelamat yang ditunjuk oleh Tuhan, Gideon adalah seorang petani. Ia anak Yoas berasal dari Bani Abieser, kaum paling kecil di antara suku Manasya dan yang paling muda di antara kaum keluarganya. Arti nama Gideon adalah si penghancur atau si penebang pohon atau pahlawan berkasa. Gideon juga disebut Yeru Baal karena ia merobohkan misbah Baal dan menurut orang-orang biarlah Baal berjuang sendiri menghadapi dia. Dengan kata lain, Gideon adalah tokoh pahlawan Israel yang dikenal pemberani dalam memperjuangkan bangsanya dari penindasan musuh dan kembali menyembah Tuhan. Ia tersohor karena hanya dengan 300 prajurit, ia berhasil membuat bangsa Midian kocar-kacir dan membunuh raja-rajanya. Hakim-hakim pasal 8 ayat 4 hingga 21. Ternyata sebelum menjadi pahlawan Israel yang gagah berani, Gideon mengalami pergumulan iman atas panggilan Tuhan yang telah memilihnya. Ia menyadari bahwa dirinya bukanlah pilihan yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Ia dengan jujur mengungkapkan kepada Tuhan keraguan dan juga harapannya. Ia meminta tanda pada Tuhan bahwa Tuhan benar-benar menyertai dia. Tuhan pun menjawab Gideon. Hal itu membuatnya menjadi benar-benar yakin pada Tuhan dan berani maju mengalahkan musuh. Hakim-hakim pasal yang ke-6 ayat 17 dan ayat 36 hingga 40. Ibu bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus apakah kita juga berlaku sama seperti Gideon untuk memastikan diri bahwa Tuhan memang memilih kita dengan berkali-kali meminta tanda atas panggilannya itu. Celakannya ketika Tuhan sudah memberi tanda kita malah menolaknya dengan menganggap diri belum siap dan tidak mampu. Percayalah Tuhan tahu betul keterbatasan kita. Itu bukan alasan bagi Tuhan untuk tidak memanggil kita terlibat di dalam pelayanan. Oleh sebab itu marilah kita hayati panggilan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan sedang memakai kita menjadi alatnya dan ia pasti memperlengkapi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang memperlengkapi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur engkau berkena menjadikan kami rekan sekerja di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan ampuni kami jikalau keraguan seringkali menyelimuti kami. Membuat kami merasa tidak mampu, tidak layak untuk ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Padahal Tuhan sudah memanggil setiap kami. Dan ketika Tuhan memanggil kami, Tuhan pasti memperlengkapi kami. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan bagian yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan karuniakan kepada kami keteguhan hati untuk menerima panggilan Tuhan. Dan terlibat di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera sukacita dan juga kebahagiaan sejati Tuhan boleh karuniakan bagi setiap kami. Anak-anak Tuhan yang boleh mempercayakan hidup, mempercayakan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak Surgawi, kami percayakan doa kami dan hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.